I'm gonna love you Nasib sial baru saja dialami oleh pesulan kondang Demian Aditya Demian merupakan salah satu pesulap yang dikenal dengan aksi-aksi ekstremnya Prestasinya di dunia persulapan Indonesia memang sudah tak bisa diragukan lagi Pertama kali memperlihatkan aksinya ke panggung Amerika, Esgat Talen Demian berhasil memukau seluruh juri dan penonton Namun untuk yang kedua kali dirinya harus merasakan kegagalan saat memperlihatkan aksi selanjutnya Tak hanya gagal di panggung Amerika, Esgat Talen saja Dirinya juga mengalami kegagalan di negerinya sendiri Bahkan aksi sulap Demian kali ini harus memakan korban Adalah Edison Wardana atau yang kerap disapa Echon lah yang menjadi korban aksi sulap ekstrem Demian Echon yang merupakan manajer Demian saat itu tengah menjadi stunman Namun nahas Echon justru harus mengalami insiden mengerikan Dirinya harus tertancap bambu-bambu yang digunakan untuk aksi ekstrem Demian Sempat mendapat perawatan intensif Kini Echon telah diperbolehkan keluar dari ruang Icew Dilansir tribunstyle.com dari akun Instagram Demian Selasa, tanggal 5 bulan 12 tahun 2017 Demian yang juga bersahabat baik dengan Echon pun memberitahukan kondisi Echon saat ini Meski telah diperbolehkan untuk keluar dari ruang Icew Namun Echon harus melakukan beberapa operasi lagi Terima kasih buat doanya teman-teman Echon garis bawah Wardana Skrg Kondisinya sudah membaik dan sudah keluar Icew Masih ada beb-beb operasi lagi ke depannya Kita sekeluarga mohon doanya untuk kesembuhan Echon We are family Tulis Demian Melihat aksi ekstrem Demian yang kali ini harus memakan korban Tanggapan pun berdatangan Tak sedikit nether yang kemudian meminta Demian untuk berhenti menjadi pesulap Banyak dari mereka yang kemudian menyarankan agar Demian alih profesi menjadi artis atau model saja Terima kasih telah menonton